Intro Om Swastiastu Nangun Satkerti Lokabad Hai adik-adik Kali ini kita akan membahas Hal menarik lainnya sementara biologi Mari kita saksikan Sid Mookie berikut We're taking him to the island The island? No Bonding works We'll use his DNA for the 11 Erase memory Erase memory I think he heard you Nah itu tadi segilas cuplikan mimpi X-Men Wolverine Origin Series Pada film visi tersebut menceritakan mengenai spesies manusia hutan yang berjuang untuk mempertahankan eksistensinya Daukah adik-adik hutan itu benar-benar ada di dunia nyata? Sebagai contohnya adalah seseorang yang mengalami sindrom Tentunya banyak sekali gini sindrom Tidak hanya pada manusia Terdapat hutan duluhan juga Seperti semangka tanpa biji yang sering adik-adik konsumsi Setelah selesai menonton video ini diharapkan adik-adik mampu memahami mengenai Apa itu mutasi? Apa saja jenis-jenis mutasi? Mutasi gen dan mutasi kromosom Beberapa konsep penting yang perlu adik-adik ketahui adalah Proses terjadinya mutasi itu disebut dengan mutagenesis Makhluk hidup yang mengalami mutasi itu disebut dengan mutan Faktor penyebab mutasi itu disebut sebagai mutagen Jadi ada tiga hal penting yang perlu adik-adik ketahui Istilah mutasi pertama kali digunakan oleh Hugo de Briggs Untuk menjelaskan perubahan penotip yang mendadak pada onotera lamar kian Perubahan tersebut menurun dan terjadi akibat adanya penyimpangan genetid Setry juga melaporkan peristiwa mutasi pada domba jenis ankon Yang berganti genetid dan bersifat menurun Penelitian mengenai mutasi dilakukan pula oleh Morgan pada tahun 1910 Menggunakan drosopila melanongaster atau lalat buah Herman Joseph Muller, murid dari Morgan, berhasil melakukan mutasi buatan dengan menggunakan sinar X dalam percobaannya terhadap lalat buah Tingkatan mutasi Mutasi merupakan perubahan genetik, gen atau kromosom dari suatu individu yang bersifat menurun Ada dua tingkatan mutasi, yakni mutasi gen dan mutasi kromosom Pertama kita akan membahas mengenai mutasi gen Bahasa nitrogen, purin dan pirimidin dihubungkan oleh ikatan hidrogen yang lemah Atom-atom hidrogen dapat berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain pada purin atau pirimidin Mutasi gen disebut juga mutasi titik, point mutation, atau mutasi kecil Beberapa macam mutasi gen antara lain sebagai berikut Yang pertama, ada mutasi tak bermakna, non-sane mutation Terjadi karena perubahan susunan basa pada kodon atau triplet dari asam amino tetapi tidak mengakibatkan kesalahan pembentukan protein Yang kedua, ada mutasi ganda tiga atau triplet mutation Terjadi karena penambahan atau pengurangan tiga basa secara bersama-sama Yang ketiga, ada mutasi bingkai atau prinsip mutation Terjadi karena pengurangan satu atau beberapa penambahan segaligus pasangan basa secara bersama-sama Selanjutnya adalah mutasi kromosom Mutasi kromosom atau mutasi besar pada prinsipnya digolongkan menjadi dua Yakni mutasi karena perubahan jumlah kromosom dan mutasi karena perubahan struktur kromosom Mutasi kromosom yang terjadi karena perubahan jumlah kromosom disebut dengan ploidik Mutasi yang melibatkan pengurangan atau penambahan perangkat kromosom disebut dengan euploid Sedangkan pengurangan atau penambahan pada salah satu kromosom dari genom disebut dengan uneuploid Macam-macam uneuploid adalah sebagai berikut Yang pertama ada monosomi 2N-1 Yaitu mutasi karena kekurangan satu kromosom Yang kedua, nulisomi 2N-2 Yaitu mutasi karena kekurangan dua kromosom Yang ketiga, trisomi 2N-1 Yaitu mutasi karena kelebihan satu kromosom Yang keempat ada tetrasomi 2N-2 Yaitu mutasi karena kelebihan dua kromosom Contoh monosomi adalah seseorang yang mengalami sindrom Turner Yang mana penderita mengalami kehilangan satu buah kromosom seks Contoh nulisomi itu dapat ditemukan pada gandum hexaplowin Contoh trisomi yang pertama adalah seseorang yang mengalami sindrom Down Yang mana penderitanya mengalami penambahan satu kromosom pada kromosom nomor 21 Yang kedua ada sindrom Edward Yang mana penderitanya mengalami penambahan satu buah kromosom pada kromosom nomor 18 Yang ketiga ada sindrom patau Yang mana penderitanya mengalami penambahan satu buah kromosom pada kromosom nomor 13 Contoh tetrasomi adalah seseorang yang memiliki kromosom seks XXXX atau XXYY Mutasi karena perubahan struktur kromosom atau kerusakan bentuk kromosom disebut dengan istilah abrasi Ada 6 macam abrasi yaitu delisi, duplikasi, translokasi, inversi, isokromosom, dan katenasi Delisi atau difisiensi adalah mutasi karena kehilangan satu segmen kromosom Duplikasi adalah mutasi karena kelebihan segmen kromosom saat terjadi pembelahan Inversi adalah mutasi yang terjadi karena perubahan letak gen akibat terpilinnya kromosom pada saat meiosis sehingga terbentuk kiasma Translokasi ialah mutasi yang mengalami pertukaran segmen kromosom ke kromosom non-homolog Isokromosom ialah mutasi kromosom yang terjadi pada waktu kromosom menduplikasikan diri Pembelahan sentromernya mengalami perubahan arah pembelahan sehingga terbentuk dua kromosom yang masing-masing berlengan identik atau sama Katenasi ialah mutasi kromosom yang terjadi pada dua kromosom non-homolog yang pada waktu membelah menjadi empat kromosom Saling bertemu ujung-ujungnya sehingga membentuk suatu lingkaran Nah adik-adik, di akhir video saya akan memberikan suatu permasalahan untuk adik-adik yang dapat adik-adik diskusikan pada kolom komentar di bawah Berikut adalah permasalahannya Baiklah, ini adalah akhir video Saya tutup video ini dengan Pak Ema Santi Om Santi Amati 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 Terima kasih.